Beginilah aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di perumahan Puri Nirwana Residen Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pelaku berjumlah dua orang terlihat mondar-mandir untuk mengintai situasi. Menurut kesaksian warga, kejadian tersebut berlangsung sangat singkat. Kurang dari lima menit para pelaku langsung membawa kabur dua sepeda motor korban yang terparkir. Sebelumnya para pelaku sempat berusaha mengambil tiga sepeda motor milik warga. Namun satu dari tiga kendaraan tersebut menggunakan pengaman ganda. Sehingga para pelaku hanya membawa kabur dua kendaraan milik korban dan meninggalkan satu kendaraan yang gagal dicuri di belakang rumah warga. Sabtu pagi ya sebelum jam subuh, kita ada kabar depan rumah, ada kehilangan motor dua, motor bit sama blit. Dan kita cross-check di CCTV, kita kan ada CCTV, ternyata benar ada kejadiannya jam 4 lebih, kurang lebih jam 4.20. Biasanya kan digembok dia, kalau jam-jam mau subuh dia kan keluar tuh. Dia mau sholah dulu, barulah itu pelaku mengeksekusi dua motor. Dengan dua motor yang langsung dibawa ke pojokan. Terus ternyata di belakang motor ditinggal satu, yang N-Mac tuh, yang karena gak bisa nyala karena ada kunci rahasianya. Dan juga ngambil helm blok belakang dua, jadi jam 4.20, pelaku meninggalkan lokasi. Dan di depan, di CCTV dicek, ternyata juga benar dia bawa kabur dua motor, ya kan. Dari sini dia menuju langsung ke arah situ, ke arah situ gagal, ya kan. Enggak langsung ke sini nih, dia langsung ke arah situ. Di situ gagal juga dua motor nih, jadi yang satu, emang sudah dieksekusi, tapi dikarenakan dia ribet lah ya, kunci gandanya banyak, jadi motor cuma digotong. Digotong, ditaruh di lokasi di sana, jadi gak sempat di bawah nih ya. Cunggu berhasil, langsung ke lokasi ini. Lokasi itu ada berapa motor yang paling dibawa? Bahkan si pelakunya, kalau kita lihat dari CCTV emang agak kurang jelasnya karena ada pakai masker ya. Pakai masker mereka, pakai switzer kan. Nah kedua, begitu pas posisi dia keluar dari lokasi ini, artinya pas ke pos kuritian itu, dia posisinya emang kencang, bawa motor kencang. Warga yang mulai resah berharap agar pihak kepolisian setempat segera membekuk para pelaku yang sering beraksi di wilayah tersebut. Agustian, Badar TV, Bekasi. Agustian, Badar TV.